Korban semuanya kita tanggulangi, baik dari aparatur atau pemasarakat. Khusus yang ditahan, sebetulnya kemarin sebelum demo, saya sudah panggil para kondumnya, kondum koordinator umumnya itu, untuk tidak demo. Bargennya adalah yang ada kasus pemukulan segala macam, minta dilepaskan. Karena tadi saya tak cerita kantor BP dilempari semua, prof. Tapi karena itu punya negara, maka kita melaporkan kerusakan itu, maka ada yang ditahan dan ada yang masih dalam proses. Perbintaan koordinator umumnya minta dilepas. Malam hari itu, kita sudah sepakat mau kita lepas. Saya yang ada Pak Kapolres, saya yang ada Pak Kapolda, saya sampaikan, mereka sudah berjanji tidak mau demo. Dengan bergening, mereka kita lepas. Saya kira karena hanya pengurusan aset negara, ya kita anggap, udahlah ini mungkin bagian dari tak baik buat BP Batam saja, BP Batam. Kita ada sepakat, tak tahu besok, dia tidak datang. Tapi masyarakat ada yang datang gitu loh. Jadi Pak Kapolresnya berpikiran lain, seolah beliau kena tipu nih katanya. Sudah janji tidak demo, tapi datang juga gitu loh. Maka ini dalam penyelidikan, dan tadi malam kita sudah rapat dengan Pak Kapolda, pagi tadi Pak Deputi Tiga, saya tak ada yang minta izin, lagi rapat untuk menyelesaikan itu. Perkembangan akan kami laporkan ke depannya. Ada warga, eh warga situ, ya warga situ ada. Warga situ. Tapi yang demo pertama, Prof. Kalau yang demo kedua, sepertinya hampir semuanya orang luar ini. Ada orang Medan juga, Pak Martin. Bukan, kita juga bingung. Bukan orang Medan yang ada di Batam ya, orang Medan dari Medan ya. Medan, maaf, Aceh, Kalimantan, Jambi, ya di luar semua ini. Itu udah ada, yang orang luar Bapak udah ada yang ini belum, dimintai keterangan? Sekarang ada 30, kalau tak salah 34 orang. Masih diambil keterangan itu. Karena isunya macam-macam juga tuh, ada yang sponsorin juga katanya. Betul. Yang paling tepat, kabinnya paling tahu. Karena kabinnya bisa punya alat untuk menyadap seluruh rentun. Jadi beliau yang jelasin lebih tepat. Baik, ada lagi cukup ya. Baik, terima kasih Pak Rudy. Kita tentu mendukung supaya bisa terus dilanjutkan sosialisasi dan komunikasi ini. Dan kita berharap juga tidak terjadi lagi setindak kekerasan atau apapun bentuknya ke depan. Dan kita harapkan dari kepolisian dan Pak Kepala tetap melanjutkan sosialisasi. Dan kalau memang ada provokator dan apalagi sampai ada dari luar negeri yang ikut-ikut campur urusan dalam negeri. Saya rasa ini satu hal yang serius. Dan kepolisian harus berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini. Saya rasa setuju ya Pak Aris ya. Baik, Pak Darmani setuju.